ya 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 kita ngobrol santai aja sih sebenarnya nah ini Halo assalamualaikum Waalaikumsalam sore-sore gini masih di jalan ini kayaknya iya 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 tugas nih lagi jarangin tugas-tugas negara pokoknya isinya tugas-tugas-tugas demi negara weh iya gimana kabarnya sehat ya Alhamdulillah sehat lagi lama ya nggak ketemu ya lama itu kapan terakhir kita ya pokoknya terakhir nggak anu ya pilek ya tahu-tahu sudah lama sekali ini juga banyak yang sudah komentar tadi tapi ada pesan ini jangan ngomong paslon yamin gitu Oh enggak enggak tahu apa maksudnya maksudnya apa enggak tahu ini wah memang tapi beda lah kita beda nggak ngomong yang berat-berat aja lah ini temen-temen di IG juga pengennya sih kita santai aja gitu tapi kalau cerita dari tema yang kemarin kita obrolin eh apa ya santri politisi-politisi santri itu itu kayaknya ya melekat sekali dengan mas adat ini sekarang juria duduk di ketua DPR di Jawa Timur konteksnya ngomong itu sih kita perjalanannya gimana sih kalau pertanyaan saya pernah tergelitik dengan pertanyaan anak sampaian itu Pak kok tiba-tiba jadi politisi sih dulu nggak jadi kiai aja itu atau kiai politisi kita santai masih kita santai ambil jalan ambil lihat-lihat dah lebih menarik ngomongin paslon wadah ini Gus Hamid putran ini kayaknya enggak 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 kita santai dulu ya gimana ini ceritanya sekarang cerita cerita yang waktu sama anak saya itu kan dia lagi ya waktu itu kan anak-anak sekarang itu kan anak-anak yang beda ya dengan iya zaman dulu kalau dulu kita tanya apa cita-citanya jawabannya pengen jadi dokter pengen jadi pilot pengen jadi tentara polisi sekarang anak-anak itu ditanya kamu apa cita-citanya pengen jadi apa jadi youtuber jadi cita-citanya jadi youtuber iya satu saat pernah dia minta dibelikan bukunya siapa lupa namanya pidi pidi pay apa ya pidi pay ada youtuber paling banyak subscribernya di dunia itu sampai ratusan kita memang iya satu-satunya ngobrol kenapa sih ayah kok pengen jadi politikus gitu politikus kita lihat saya bilang nggak nggak kepikiran hehehehehe hehehe 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 takkan apa ya ya wah ini kayaknya masih ngelut ini soalnya memang lagi on the way hehehe hehehe ya wah masa adat ini memang sibuk sekali jadi kita bersyukur juga ini kita bisa gabung lagi kangen-kangenan gitu cuman lagi ngelut ini kayaknya masih di jalan jadi ada yang blank spot biasanya putar nah ini masih ada ini masih keluar ini ya ah ya ini akhirnya koneksinya terputus mohon maaf ini lagi on the way jadi beliau nya hehehe beliau nya ini sekretaris partai gerinda jawa timur juga wah ini kalau temen-temen ini ngomongin rekom dan sebagainya ini menarik ya cuman karena memang apa ada koneksi yang kurang bagus tadi jadi saya cari dulu ya mohon maaf mungkin mengganggu sedikit kita cari untuk bisa bergabung lagi dengan mas Anwar Sadat ketua wakil ketua DPRD ini sudah cari saya undang lagi ya koneksi akibat gak ngomongin paslon selamat sore waduh ya ya sabar sih ini kan sih apa istilah ya sih nunggu dipanceng-pancing dulu gitu tapi gak lah ini santai kita cerita-cerita aja sih ada politisi yang memang sudah tiga kali ganti partai tapi tetap terpilih wah ini bagaimana merumati konstituen ini bisa sebagus itu gitu memang banyak cuman kan ganti-ganti bukan benderanya yang dilihat ini kan tapi sosoknya bagaimana merawat konstituen bagaimana merawat kita semua bagaimana sih pandangannya dengan anak muda dan ini sore hari ini dia mau ketika mau bergabung monggong ngopi tengkede kami om wah cukup toleh kopi terimakasih ya tadi blank spot kayaknya wah ini kita lagi terkandala karena mobil sebenarnya kita sudah janjian untuk kalau gak salah kita sekitar pukul setengah empat kali ya saya coba lagi ya ini ada permintaan siap-siap permintaan mungkin karena blank spot jadi tidak bisa bergabung ini kita lagi gabung lagi mencoba gabung ya mohon maaf wah ini sudah banyak yang keluar masuk nah ini Bismillah ini koneksinya bagus wah Surabaya loh masukkan iya wah ada blank spot kayaknya ini mas wah ini ya 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 masih on the way karena mungkin tukas negara katanya tadi entah pulang kantor atau lagi menuju satu tempat wah mobilitasnya masih jalan ini kita masih nunggu aja nanti wah ternyata di Jawa Timur ini masih ada ya ya yang kalau on the way itu ada daerah-daerah yang blank spot tuh mas halo sudah terkoneksi lagi nih wah masih ngelot masih ngelot kayaknya memang ada daerah-daerah yang blank spot gitu wah kita lagi masih belum bisa lagi coba lagi tenang kita masih santai kita masih ngobrol-ngobrol ringan coba ngomong paslot gue samit sabar-sabar nanti akan ada tiba-tiba nah ini bisa kayaknya ada wilayah yang blank spot tadi ketika melalui jalan kayaknya sekarang sudah mulai kelihatan ya halo 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 mulai mendekati Surabaya ini ini masih di oh masih di Madura ini di Tanah Merah oh pantas iya 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 Madura ini jalan ini arek-arek ini komen sangat no waduh gak ngomongi paslon gaipil wali rupanya malih ilang sinyalnya hehehe iya mas iya iya ceritanya lanjutannya iya iya jadi terus nanya soal itu soal ya memang pada dasarnya kan gini Yogi mungkin ingatlah zaman kita masih kecil iya 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 itu kan orang itu kalau kita kan warga pasuruan ya orang tua kita itu kalau apa menjadi pengurus NU ketika itu itu kan namanya itu bukan bukan menjadi pengurus NU tapi berjuang di NU jadi melibatkan diri dalam jamiah NU itu namanya perjuang ya perjuangan sehingga memang mindset itu kemudian bertanam dan yang namanya perjuangan maka ketika itu ya memang kita dididik dalam suatu apa suatu perspektif bahwa hidup di organisasi semacam Nah itu ulama itu adalah bagian dari kita untuk masuk masuk pada wilayah perjuangan untuk keubatan Nah mindset itu kan kemudian tertanam kan tertanam ketika kemudian masih belajar kita masuk Ibnu kan gitu ketika remaja masuk Ibnu masuk ansor ketika kuliah itu masuk di PMII jadi jadi wajar kalau kemudian apa namanya ketika kita semakin semakin dewasa mungkin ya ada ruang-ruang yang lebih luas yang terbuka buat kita termasuk masuk wilayah politik makanya saya katakan ke anak saya ketika itu tiba-tiba teman-temannya ayah mengajak untuk aktif di partai politik lalu dalam suatu pemilihan umum ayah mencalonkan diri menjadi anggota dewan dan terpilih jadi prosesnya yang mengalir begitu saja gitu iya 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 dan menarik juga sih akhirnya seperti itu tapi kita ceritanya jadi youtuber justru ya berbeda kayak masanya masa dah dulu sama ayah jadi youtuber jadi animator cerita-ceritanya oh iya 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 pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah kita mimpikan sejak dulu memang iya tidak terlintas tidak terlintas mas ini mungkin yang keduanya pertanyaan yang kedua mungkin seputar itu ya seputar kok tiba-tiba jadi politisi nah ini yang menarik ini ini yang paling jadi catatan dimanapun kalau profiling mas sadat ya mas anwar sadat ini adalah tiga tempat yang berbeda parpol yang berbeda mas sadat tetap terpilih begitu nah ini kan ini semangatnya adalah bagaimana kemudian kita juga dimanapun kita itu tetap disukai orang bukan karena sesuatu yang lain kalau misalnya anak muda sekarang ya bukan karena bajunya neci stil dan sebagainya kan kalau misalnya ngomong baju tapi bagaimana orangnya sendiri nah ini inspirasi yang patut ini buat temen-temen muda juga bagaimana sih di tempat apapun kita mau jadi apapun ya tetap disukai orang gitu nah ini kan yang menarik gimana ya ya pada dasarnya kan begini pada dasarnya kan pada dasarnya politik itu kan eh apa namanya bisnis kepercayaan kalau saya ingin itu bisnis kepercayaan ya di ya 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 karena saya menghindar karena begini saya saya menghindar untuk bicara politik secara teori ya ya politik kalau teori-teori politik nanti malah berat kan pesannya kan tadi jelas kita ngomong santai saja jadi politik itu sebenarnya adalah politik itu adalah memaintain kepercayaan kepercayaan publik terutama jadi ada ada proses proses yang seringkali itu kita anggota Dewan itu ya politisi itu offer di dalam memaknai memaknai maintain kepercayaan itu bahwa kadang-kadang gini kadang-kadang itu politisi itu menjanjikan lebih dari kapasitasnya ini menurut saya adalah kesalahan yang paling fundamental yang dimiliki oleh seorang politisi politisi itu ya tentu dia bukan superman dia bukan manusia super kan yang bisa mengatasi seluruh melayan mengatasi semua permasalahan iya ya bukan pegadaian bukan pegadaian bukan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah saya kira semakin kebelakang kan semakin masyarakat kita itu kan cerdas ya di dalam memaknai suatu hubungan politik bahwa mereka itu memberikan kepercayaannya kepada seorang politikus dalam suatu kontestasi politik terima kasih terima kasih terima kasih Tidik antara seorang politikus Dengan pemilihnya Seorang legislator yang memilihnya itu Harus dibingkai dalam suatu Hubungan yang terukur Terus KBKB 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 dewan Sehingga Sehingga kan banyak cerita-cerita Ada anggota legislator Yang gak berani pulang ke rumahnya Oh gitu ada ya Ada katanya Dulu istilah itu di pasuruan loh ini adanya Oh ya di pasuruan Pernah denger istilah itu Penghuni terakhir katanya Dia pulangnya itu Dari kantor itu terakhir Malam-malam Karena kalau dia pulang Di rumahnya itu sudah ditunggu Antri Antri orang-orang yang Kayaknya guyonan sampel ini sudah terjadi nih Apalagi pandemi kayak gini Jadi lebih baik menghindar gak pulang dulu lah Kunjungan kemana gitu Ini saya kira yang mesti dipahami Bahwa satu hubungan politik Antara seorang anggota DPRD Wakil rakyat dengan persetuan pemiliknya itu Haruslah dalam satu hubungan yang terukur Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dan itu Itulah perlunya yang namanya Civic education Pendidikan politik keluargaan Supaya mereka ngerti betul Bahwa saya memilih Bapak A ini Dengan suatu ekspektasi Yang tidak terlalu berlebihan Jadi maintainnya itu terukur Ya ya Jadi mengukur dirinya Tapi kadang-kadang Ya offer Jikira jadi anggota Dewa Terus dia bisa memenuhi seluruh keinginan Pemilihnya Impossible lah menurut saya Jadi begitu Begitu satu periode Kemudian publik Masyarakat pemilihnya Saya kejawabin Janjin ini Janjin ini kemelipan Kemelipan Terus yang kedua Ada pola komunikasi Yang dibikin semudah mungkin Senyaman mungkin Semudah mungkin Jadi anggota legislatif Kita tuh wakil rakyat itu Haruslah orang yang Contak table Yang dia bisa dikontak Contak table Jadi dia bisa dikontak Dengan terlalu Ya bener dikontak Kontak stable Artinya dia bisa berkomunikasi Dengan baik Mudah Sekarang ini kan Mudah Sekarang ini kan Era teknologi informasi Era medsos Ada whatsapp Ada whatsapp Twitter Facebook Dan semua itu sarana yang Memungkinkan Anggut seorang wakil rakyat itu Always connected Dengan With people Ganti-ganti nomor Nanti setelah Nomor hilang Alatnya canggih Tapi kartunya Yang canggih Ini lagi ngelut Padahal ini sudah Sampai surapai Nah laki ngelut Laki Ya Bisa Bisa Lanjut Ya Ya Seperti itu Kemudian yang kedua Yang kontak Yang bisa dikontak Yang selalu terkoneksi Itu Ya sebenarnya gini Dan harus ada Suatu Suatu Apa namanya ya Suatu Klarifikasi publik Misalnya Dia Belum berhasil Memperjuangkan Apa yang menjadi Aspirasi masyarakatnya Ini kan Sebenarnya Sesuatu yang remeh Saya Saya menjanjikan kepada Masyarakat Kejayaan Misalnya nih Saya menjanjikan Saya akan memperjuangkan Blah-blah-blah Blah-blah Blah-blah-blah Tetapi Dalam suatu proses politik Penyusunan program Penyusunan anggaran Mungkin saya Tidak berhasil Memperjuangkan itu Nah ini jangan sembunyi Wakil anak itu Harus memberikan Pertanggung jawaban Saya kumpulkan Orang-orang Ngobati 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 loronya Iya Datangilah mereka itu Mohon maaf Mohon maaf saya Meskipun Hanya membawa sarung Misalnya Tapi paling tidak mendekati Ini kan yang paling penting Betul Karena Karena berani lah dia Untuk Berani Berkomunikasi Secara Kalau tidak Berani berkomunikasi Secara langsung Karena Ini orang Jawa Ini kan Pasir Ini orang Jawa Orang Jawa itu kan Ngono-ngono Neng Aja ngono Neng Aja ngono Iya Jadi ketika ketemu Misalnya mereka Mereka punya Punya Suatu Apa namanya Ada Ada letupan Persoalan yang Tak terselesaikan Lalu saling memberikan Saiwar gitu Begitu ketemu Ya Face to face Biasanya Merok Lumer Sudah Meluna Beda Itulah Jasad Yang Silatur Hakim Inilah Kuncinya Kenapa Anwar Sadat Meskipun Binda-binda Purple Tetap Disukai Masyarakat Ya kan Di dapilnya Ya itu ya Kuncinya Mudah-mudahan Disukai Terus Apalagi Sekarang Ada wacana Ini Kayaknya Mau nyalon Wali kota Surabaya Kayaknya Ini rame Ini di Beritaan Teman-teman Aku Aku Dukung nyalon Gubernur Wali kota Bupati Masyarakat Akan Sangat Mendukung Yang penting Janjinya Gak Lebih Jari Semen Mau Semua Yang Dicitas Citakan Kalau Jadi Gubernur Apa yang Akan Diprioritaskan Oleh Seorang Anwar Zadat Karena Kemarin Kayaknya Kritikan Yang Paling Tajem Ini Tugas 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 Registratif Yat Tugas Tugas Kalau yang terkait dengan apa yang saya sampaikan, kritik saya kepada Gubernur Jawa Timur itu kan karena menurut saya ada sesuatu yang tidak balance antara bahwa Gubernur itu kan pada dirinya itu ada dua tugas, ada dua fungsi penting. Satu sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, kemudian yang kedua itu sebagai Kepala Daerah. Ada dua hal. Nah, saya melihat Ibu-Ibu Gubernur kita ini lebih aksentuasinya itu kepada tugas-tugas sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka dia kan hanya menjalankan tugas-tugas dari pusat. Dan yang kita tahu semua kan bahwa Jawa Timur mendapatkan atensi yang sangat besar dari Presiden karena tidak berhasil memaintain atau menanggulangi mengatasi persoalan COVID-19, lalu penyerapan anggaran yang minim. Nah, yang kedua fungsinya sebagai Kepala Daerah inilah yang menurut saya kurang mendapatkan perhatian serius. Sebagai Kepala Daerah kan, beliau kan komandan. Komandan kan, kapten di sini. Sebagai kapten, sebagai komandan. Itu kan, sebagai komandan kan harus berikan direction yang jelas kepada rakyatnya ini. Menghadapi COVID-19 ini apa yang akan dilakukan. Sehingga mereka punya, tahu skenario-nya itu. Saya akan membawa Anda keluar dari krisis ini dengan melakukan langkah-langkah A, B, J. Ini kan nggak muncul, mau diapain kita ini. Mau dibawa kemana? Ini misalnya, saya rasa nggak jelas. Harus banyak terobosan menarik ya. Kayak voucher sembaku gitu kan. Ya katanya dengan jaring pengaman. Lu iya, sangat menarik sekali ide-nya melibatkan secara langsung kepada pedagang-pedagang kelontong di saat pandemi itu. Kan itu salah satu ide-nya. Saya sampaikan itu, tapi kan nggak ternyata nggak dipakai juga kan. Nyata bantuan dalam bentuk sembaku itu dilakukan dengan cara pengadaan. Nah, pengadaan dan berarti kan ada, ada banyak apa namanya itu, ada bisnis di situ kan. Yang melibatkan pedagang besar menurut saya, kenapa sih nggak disahurkan melalui toko-toko di desa. Atau mungkin boom des ya, badan usaha milik desa. Sehingga bisa uang yang ratusan miliar itu kan bisa menghidupi perekonomian desa gitu. Tapi kenapa gue harus di pengadaan? Kalau pengadaan kan berarti kan mau lelang atau mungkin penunjukan kan ada bisnis di situ. Menurut saya sayang gitu loh, bahwa uang sebesar itu bisa kita gunakan untuk menggairahkan perekonomian desa. Tapi ternyata ya dilewatkan ya mungkin karena satu dan lain hal. Menurut saya memang ini yang kemudian sering saya. Tapi begini, tapi kritik-kritik saya kepada gubernur. Ada langkah konkret kan gitu, ngasih contoh. Oh ini kan loh, modelnya voucher sembako itu. Mungkin teman-teman yang belum melihat ini bisa lihat beberapa teman-teman yang menulis pemberitaannya. Kayakannya dengan keberadaan voucher sembakunya Mas Haddad ini. Menarik. Ya Mas, itu mungkin selain soal langkah itu. Kemarin kayaknya ada yang disupport ini sama teman-teman di webinar petani milenial. Nah ini kan kita lagi di salah satu medsos yang banyakan milenialnya gitu. Karena ini kan dekatan saya juga pernah dikritisi. Makanya judul kita politisi santri-santri politisi. Karena kemarin ujuk uang politik, ah gitu kan ke anak-anak milenial karena sangat, apa ya? Kayak emoh gitu loh ke politik. Nah mungkin ada juga yang ngomong petani milenial, teman-teman industri kreatif. Kemudian tadi kalau misalnya anak jendengan cita-cita yang jadi youtuber, konten kreator dan sebagainya. Nah ini yang didukung kayak apa Mas? Untuk jendengan lah selaku dewan dan selaku wakil ketua. Saya mengapresiasi itu, apa namanya, petani milenial. Di samping itu sudah menjadi salah satu prioritas program dari Kementerian Pertanian. Dalam lima tahun ke depan akan mencetak 2,5 juta petani milenial. Menurut saya ini menjadi penting karena petani milenial pasti dia punya, lebih punya sentuhan saintifik ya di dalam bertani. Jadi sudah tidak lagi bertani secara tradisional. Saya katakan bahasa saya itu bukan lagi agriculture ya. Bukan lagi bertani sebagai suatu budaya. Kan orang-orang tua kita itu bertani itu kan panggilan jiwa. Jadi resikiling. Padahal enggak ada keuntungan sama sekali kalau jadi petani itu. Makanya sangat dijauhi oleh anak-anak muda kita saat ini. Wah, ini lagi klang lagi. Karena memang lagi mobil. Ya. Ya. Karena itu pasti sudah diarahkan. Jadi bukan lagi agriculture, tetapi sudah sedikit demi sedikit step by step itu menjadi agribisnis. Jadi bertani yang memiliki orientasi bisnis. Dan menurut saya generasi milenial kan generasi yang lebih aware ya. Yang lebih adaptatif terhadap teknologi. Menurut saya mereka lebih mungkin ya. Mungkin kalau diarahnya itu pada agribisnis. Mereka akan lebih tertarik. Karena kan keluarga petani kita itu makin lama makin menurun loh Yogi. Oh iya. Keluarga petani itu makin. Sarjana pertanian tidak jadi petani sekarang. Jadi CO TV 9. Wah, bukan saya yang ngomong loh ya. Saya yang ngomong sebagai sahabat. Saya yang ngomong sebagai sahabat. Oh iya, iya. Iya gimana insinyur pertanian jadi CO televisi. Saya garap sawah sekarang. Jangan-jangan sudah tidak punya sawah itu. Jadi jual. Memang butuh dorongan. Karena memang ya itu tadi. Mulai sekarang hidroponik. Model-model yang memanfaatkan teknologi agribisnisnya. Itu memang harus didorong gitu. Dan pemerintah penting sekali kan memang. Dan itu yang bisa menjawab adalah generasi milenial. Misalnya gini. Kita tidak bisa melawan alam ya. Bahwa lahan pertanian kita makin lama itu makin menyempit. Jadi bukan salah alam. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena kan penduduk kita kan semakin lama semakin banyak. Butuh kebutuhan untuk bikin rumah dan lain sebagainya. Macam-macam lah untuk kebutuhan bunian. Dan itu yang jadi korban apa? Yang jadi korban adalah lahan pertanian kita. Sawah, cari rumah, cari perumahan. Itu tidak bisa kita lawan. Itu adalah bagian dari proses. Ya proses modernisasi ya. Proses alam memang. Tetapi itu bisa dijawab dengan cara kita menggunakan teknologi. Bahwa kalau dulu mungkin satu hektare sawah itu menghasilkan 6 ton padi. Dengan teknologi yang lebih canggih, high tech. Apa ya, temuan-temuan para insinyur pertanian itu. Yang masih aktif di pertanian ya. Bukan yang jadi wartawan maksudnya. Kan sekarang sudah ada itu di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Itu kan meningkatkan produktivitas. Satu hektare itu bisa menghasilkan 9 ton. Misalnya sampai 11 ton, 12 ton. Saya kira sekses story semacam ini harus di duplikasi ya di banyak tempat. Dan menurut saya ini adalah ruang yang sangat terbuka lebar bagi generasi milenial. Untuk mereka menjadikan pertanian itu sebagai suatu profesi yang seksi. Yang keren juga. Nggak kalah keren dengan youtuber. Kalau menurut-menurut. Loh malah bisa jadi ini petani juga plus youtuber kan menarik. Butuh konten kan itu untuk itu. Dan sangat penting sekali. Eh ngomong-ngomong ini kan. Wah ini lagi ngeliat sedikit. Ngomong-ngomong ini seorang Anwar Sadat melihat corona. Wah corona ini kan seru banget gitu loh. Jadi kejadian yang 2020 dan akan jadi kenangan anak bangsa juga dunia. Nah seorang Anwar Sadat memandang persoalan pandemi ini seperti apa gitu. Kan sekarang lagi rame-ramenya ini. Orang yang antara nganggap corona gini ada dan tiada. Terus bersikapnya kayak apa. Ini secara pribadi mungkin ya. Mungkin saya bertanya di luar konteks itulah gitu. Tapi santai kita ngomongnya. Ya saya bukan ahli epidemi ya. Nah secara personal lah. Kalau saya misalnya ditanya gimana? Ya wes ono lah ka ono lah. Yang penting lah. Suwaya yanu yang dijogol. Meskipun saya secara tugas harus bener-bener. Gimana? Saya ini kan sarjana-sarjana tafsir hadis. Jadi ngomong epidemi ini agak on. Tapi menurut saya begini. Misalnya saya semua ini lah. Semua ini adalah bagian dari aging proses ya. Dari proses apa namanya itu. Siklus yang memang secara historis ya. Pernah kita alami pada masa-masa yang dulu. Hanya memang kalau kita sayangkan misalnya. Kita tidak bisa belajar cepat dari apa yang dialami oleh negara-negara lain. Ketika di awal-awal ketika bulan Januari. Awal tahun ini ya bulan Januari ketika mulai. Itu kan kita lihat coba komen para pengambil policy, decision maker kita. Kan semuanya. Semuanya itu kan meremehkan dan lain sebagainya. Dan mulai ketika sudah mulai agak masif. Lalu tidak ada pilihan yang tegas. Bahwa sebenarnya kan pilihannya. Kalau kita baca referensi dari para ahli epidemi ya. Epidemiolog itu. Bahwa pilihannya ya dua. Satu lockdown atau yang kedua rapid test secara massal ya. Kita segera mengetahui berapa jumlah penduduk yang terpapar atau yang reaktif atau yang positif. Tapi Yogi lihat kan dua-duanya gak diambil. Lockdown tidak rapid test juga tidak. Ya ya ya. Kita mengambil satu tengah-tengah. Nanggung bahasanya. PSBB akhirnya. PSBB. Ya PSBB. Kita tahu kan PSBB juga setengah hati. Di sana ketat, di sini longgar dan lain sebagainya. Saya itu yang kita sayangkan. Kalau misalnya mau lockdown ya lockdown sekalian dengan seluruh resiko. Tapi kan orang selalu berpikir bahwa efeknya akan lebih berat. Secara ekonomi, secara sosial. Tapi kan saya melihatnya itu lebih fokus kepada bagaimana mengantisipasi dampak ekonominya. Bukan pada fokus utama problem. Ini problem kesehatan kan sebenarnya masalahnya. Ya mestinya kan selesaikan secara ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Bukan kemudian malah menafikan itu karena alasan ini kalau sampai lockdown dua minggu atau satu bulan. Itu nanti dampak ekonominya akan lebih berat mungkin. Padahal kan jadi lebih berat kepada ekses yang akan ditimbulkan daripada mengatasi persoalannya sendiri. Tapi saya kira memang semua pasti ada hikmahnya. Ngomong jawa lah. Ya. Belahi selamat lah. Belahi selamat. Kita coba belahi sih yang penting selamat. Belahi selamat. Misalnya lagi selamat, saya uretan. Sekarang karena pokoknya ini tidak tertangani dengan baik, eksesnya akhirnya kan kemana-mana. Bukan lagi soal ekonomi sekarang kan. Sudah sosial, sudah budaya, masalah agama dan sebagainya yang akhirnya sudah susah untuk mengatasinya. Karena itu kan bagian dari apa yang saya katakan dalam tanda petik, frustrasi itu akhirnya kita berlakukan yang disebut sebagai new normal itu. Ya kita nggak bisa lawan ini. Kita nggak bisa lawan. Ya sudah kita hadapi, kita mesti berdamai dengan keadaan seperti ini. Dengan cara ya kita saling mawas diri, kita berlakukan protokol covid kan. Ada empat itu ya, pakai masker, pakai jangka jarak, segala macam di tangan. Saya, itu ya yang bisa kita lakukan. Tapi saya optimis bahwa, saya tuh lihat, kasian yang anak kelas 3 kan, kelas 6. Kelas 9. Yang sekolah ya. Kelas 12. Kelas, mereka merencanakan perpisahan sekolah, sudah sangat makan, rekreasi. Kan akhirnya kan mereka berpisah tanpa saling menyapa ya. Tapi bisa fit call. Bisa fit call. Menurut saya, ini hikmahnya apa? Hikmahnya, saya yakin generasi sekarang ini ya mereka akan menjadi generasi yang lebih tangguh. Karena mereka menghadapi persoalan yang tidak bisa dengan mudah. Tidak pernah dipulai, dipulai kita pada masa-masa saat usia itu ya. Mereka lebih pilih, lebih memiliki tantangan yang besar, ujian yang jauh lebih berat ya, dari ujian yang pernah kita alami. Saya berharap mereka bisa melewati pandemi ini, melewati masa-masa yang berat ini. Dan akhirnya mereka menjadi generasi yang jauh lebih tangguh dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kita mesti optimistik kan. Ternyata juga ada hikmahnya. Bahwa setiap masalah itu selalu ada muncul opportunity kan. Muncul apa yang namanya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang. Misalnya secara bisnis. Sekarang kan e-commerce menjadi lebih berkembang. Ya, muncul. Revolusi industri 4.0 datang lebih cepat. Datang lebih cepat, orang terpaksa harus berdamai dengan ini kan. Ya bisa, sistemnya manusia itu, sistemnya awal itu. Iya, mungkin baru 2-3 tahun lagi. Kalau normal, mungkin 2-3 tahun lagi kita baru benar-benar merasakan booming industri 4.0. Tetapi sekarang datang lebih cepat. Anak-anak SD, anak-anak SMP sekarang sudah mau gak mau ya mereka harus aware ya. Harus benar-benar ngerti. Misalnya diberi tugas dengan cara fitcon lalu membuat apa namanya itu. Sekolah membuat aplikasi secara online diisi. Itu kan jaman kita SD dulu, jaman kita SMP dulu. Mana pernah bayangkan itu. Tapi sekarang kasihan juga sih. Sekarang di sisi lain memang jadi dilematik. Antara wali murid, kemudian guru juga. Ini kan memang mengalami apa ya? Mengalami, menyesuaikan dengan keadaan. Langsung bengok-bengok. Kok kapan melebuni? Dan sebagainya. Hanya keadaan yang berbeda itu. Mungkin Panjeringan juga seorang wali murid ini secara pribadi. Iya, saya nemenin anak-anak itu. Rumah itu. Kalau pas di rumah, saya tak nemenin. Enak mana nemenin di rumah. Mungkin ini mewakili juga curhatan dari seorang wali murid. Ya sebenarnya kan pasti tidak akan semaksimal kalau belajar secara offline. Tapi, ya tadi itu memang kita mesti berdamai dengan keadaan. Mas, terakhir mungkin mas. Ya, oke. Ya, terakhir kita. Terakhir. Yang ini kan agak berat. Tapi jadi titipan pertanyaan yang di awal sih. Kok apa suruhan mas? Kok apa suruhan? Kenapa? Calonnya. Kok apa suruhan itu kalau melihat itu? Kemarin rame loh mas. Eret-eretan sampai. Eret-eretan dalam artian ya namanya tari ular kan? Jalan ngambil wali, rame. Sosok Gus Ibul kemudian bisa narik. Muncul. Saya kaget juga itu munculnya nama Gus Ibul. Saya kaget. Mudah-mudahan Gus Ibul jangan maju wali kota lah. Nanti maju gubernur aja. Loh kok Gus Ibul? Bukan Gus Anwar Sadat yang masih gubernur. Nanti bersaingan sama saya. Ya Pak Suruhan itu harus dipertahankan. Misalnya Pak Suruhan itu kan daerah yang khas. Ya daerah wali, daerah santri. Misalnya itu harus nafas santri itu harus benar-benar bisa diperjuangkan. Karena memang di Pak Suruhan ini kabupaten selama beberapa periode kan dipimpin oleh Gus. Dulu ada Giai kan, Giai Yus Paget. Cuma kamu samir seorang Gus Irsad. Apalagi wakilnya juga seorang Giai, seorang ulama. Ini peluang, ini tantangan sebenarnya. Tantangan bagi para politisi, wala politikus yang memiliki background santri. Agar mereka benar-benar bisa lebih membuat suatu bentuk yang konkret ya. Di dalam memaknai perjuangan politik secara agama. Ini menjadi tantangan loh. Tidak mudah itu. Akhirnya kan muncul pertanyaan. Orang itu menunggu. Giai dari bupati itu apa bedaannya ambil tutup Giai. Gitu kan? Nah, kalau kemudian tidak ada sesuatu yang mencerminkan suatu pandangan politik. Yang bersumber pada tradisi agama. Akan memunculkan kesan. Alah tiba-tiba podoai. Ya tiba-tiba podoai. Giai, Gus, dari bupati, dari wali kota. Tiba-tiba podoai. Jangan-jangan malah lebih parah. Jangan sampai muncul. Ini saya nggak menudul ya. Jangan sampai muncul. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa ternyata podoai. Justru ini adalah satu PR kita semua. Terutama politikus yang memiliki background nahtadul ulama NU. Makanya tepat ketika saya pakai judul ini dan menanyakan ke seorang Anwar Sadat. Tepat. Iya, iya. Misalnya Pak Yogi nggak pernah salah. Selalu benar memang. Dilanjut. Ya misalnya ini tantangan. Sama dengan ketika Ibu Kofiksa jadi gubernur. Ini kan untuk pertama kalinya seorang kader nahtadul ulama menjadi gubernur. Maka kita mesti beri semacam eksersis ya. Latihan-latihan soal gitu kan. Supaya bisa menunjukkan kepada publik. Beginilah kalau muslimat jadi gubernur itu. Jangan sampai muncul persepsi. Malah tiba-tiba eh podoai. Ya malah ternyata nggak kompeten. Dan ini kan akhirnya yang rugi adalah kita semua yang memiliki background kultural yang sama. Betul, 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 betul. Dan harus dijaga itu kan juga. Kenapa? Harus dijaga. Harus dijaga juga. Harus dijaga. Dan saya kira Yogi Warta Bromo sudah cukup menjaga bupati, wakil bupati kita dengan baik. Satu kalimat tapi kena semua itu. Ya kalau kota, kalau kota ini tadi ngomong itu. Kalau secara persepsi kalau saya melihat ini, wah itu berarti kutu backgroundnya ya. Kalau kota Pasuruan ada latar belakang yang seperti saya menyampaikan. Seperti itu atau kemarin malah ini jadi bola balik. Gimana? Ya sebenarnya antara kabupaten dan kota kan lebih, kurang lebih kan memiliki dinamika kultural yang nggak jauh berbeda kan. Antara kota, kabupaten. Dan memang di kota, kadang-kadang kota ini kan memang ikatan-ikatan sosial, ikatan-ikatan budaya. Ya itu kan agak berbeda dengan di kabupaten. Mereka lebih partisipatif ya dalam politik. Kalau di kabupaten, di daerah pedesaan kan lebih kepada mobilisasi politik. Makanya kalau di mana-mana di, apa, kelihatan ibu-ibu muslimat naik pikup, nggak terbuka, datang ke satu acara politik, itu nanya mobilisasi politik gitu. Kalau di kota kan mobilisasi politik itu sudah lebih sedikit ya. Yang ada mereka adalah partisipasi politik. Mereka memang secara sadar berpartisipasi. Tapi memang kota ini sedikit memiliki kekhasan yang dari ciri khas politik nasional itu kan sebenarnya mereka itu tidak ingin gini. Mereka itu sebenarnya pada dasarnya agamis. Masyarakatnya agamis. Tetapi mereka tidak ingin menjual agama untuk kepentingan politik. Itu yang kita rasakan. Jadi kalau dianggap skuler, dianggap nasionalis, skuler misalnya, mereka nggak mau ya. Mereka itu juga tahu sendiri kan kalau khulnya Romo Yayi Hamid itu kan artinya kegiatan religius itu menjadi nafas kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Tetapi mereka menolak untuk menjadikan agama sebagai komoditas. Takutnya memang ini. Mungkin takutnya seperti komen... Siapa ini? Biptorik gini. Biptorik mana? Artinya gini, kemarin kan muncul. Ini ngomong kota pasuruan loh kita ya. Ngomong kota pasuruan, ngomong bagaimana nafas politik itu terjadi. Kemudian akhirnya kan gini. Eh, oco lah kalau background Kiai, kalau background Gus, kalau background Ustad nanti masuk ke politik dengan sistem demokrasi kita yang masih kacau. Pas ke reformasi, nggak tahu. Ada yang bilang makin kacau dengan kondisi sistem demokrasi yang menuntut biaya politik tinggi. Kemudian rame dengan kasus-kasus yang katanya dengan tadi korupsi, sistem yang masih amburadul dan sebagainya. Enggok-enggok guseh Kiai ini malah jembrat kabe bahasa gitu. Repot dan sebagainya. Gimana ini menjaga itu? Nanti sempat jadi rame kemarin itu kan. Oco lah wis, nggak usah Kiai yang mimpin. Biarkan orang-orang itu karena politik kita masih kotor. Politik kita masih ruwet gitu. Ya itu pandangan orang yang pesimistik. Ini harus dijawab oleh Nwarsadid yang sudah ada di dalam ini. Nggak, nggak boleh umur politik. Ya memang semua hal itu, semua hal ya, termasuk politik. Semua hal, bahkan di Al-Quran itu kan, Khomer itu loh. Khomer sama Judi itu ya, Khomer sama Judi itu kan disebutkan, ya di situ ada manfaat, ada kejelekan. Ada kebaikan, ada kejelekan. Meskipun, Semua itu punya sisi manfaat, sisi mudorot. Politik itu ya, kalau kita fokus pada sisi mudorotnya, memang banyak kita temukan hal-hal yang mudorot. Yang disebutkan tadi itu, ada high politics, apa namanya itu, money politics ya, kemudian apa yang disebut sebagai ono tukangan ono bandare, bandar politik, dan sebagainya. Tetapi, tetapi kalau kita misalnya fokus pada nafuhuma, pada nilai manfaatnya, bahwa politik itu memiliki, bukan soal besarnya APBD yang dikelola, tetapi, besarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah, di dalam melakukan akselerasi kebijakan-kebijakan yang bernilai manfaat buat masyarakat, itu kan tak terhitung itu nilainya itu. Oh ya, benar. Kota Pasulan itu APBD-nya mungkin 1 triliun paling. Tetapi bukan itu, tapi nilai bukan itunya. Tapi seorang lalui kota itu bisa membuat policy-policy, kebijakan-kebijakan, ya kan? yang kebijakan-kebijakan itu kan sudah masalah itu kan ya. Apa, manutun bil masalah itu. Jadi, nilai manfaatnya itulah yang mesti menjadi fokus kalau kita berpikir positif kan? Positivistik. Tapi bagi orang yang berpikir pesimis, ya apa terus tego mentolo kiai atau kus melakukan cara-cara politik yang sudah terlanjur rusak seperti ini. Jadi itu kan? saya pakai ini pekerjaan yang tidak mudah. Tapi kalau kiai, kalau gue gak terjun ke dunia politik, lalu politik dibiarkan, dikuasai oleh orang-orang yang memiliki perspektif agama, kapan jadi baik politik ini? benar, 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 benar. Tapi memang tidak cukup, tidak banyak orang yang sanggup bertahan, kemudian apa namanya ya... Memegang prinsip tidak tertawa arus. Godaannya sangat... Kan, iya, memang kan gini politik gitu. Kita itu ada tiga pilihan terhadap arus politik, demokrasi liberal yang sering kita alami itu. Satu, kita melawan arus. Melawan arus, mungkin gak kan gitu. Yang kedua, kita terbawa arus. Ya, menurut saya yang paling fair, yang paling ideal, ya kita mengikuti arus gitu. Kita tidak terbawa oleh arus, tapi kita mengikuti arus. Mengikuti arus. Kita pilih itu, mana yang punya nilai manfaat, dan mana yang punya nilai muderot gitu, ya kita hindari. Kan, saya katakan bahwa politik ini juga punya dua sisi. Ada sisi manfaat, sisi muderot. Nah, kalau kita fokus pada sisi muderotnya, ya kita akan jadi politikus yang buruk, tapi kalau kita fokus pada sisi manfaatnya, ya kita insya Allah akan bernilai manfaat. Khayorunas anfa'uhum linnas kan gitu. Ya, itu. Ya, tapi ini teori ini ya. Gak semua orang bisa melakukan. Termasuk juga hari ini. Berarti kan, wah ini lagi ngelat. Ngelat dulu, ngelat dulu. Ya, termasuk juga hari ini. Ini kayaknya. Ini teorinya sangat mantap sekali kalau itu, Pak. Nah, teorinya mantap sekali. Tapi kalau saat ini misalnya, mau ngomong pilih wali kota Pasuruan, mau dibawa, ini kan bisa berupa ini. Terus apa bukti ini ya? Bukti ini harus rekom. Seorangan warsanat harus bisa membawa rekom yang seperti tadi. Berarti untuk orang-orang yang berkompeten, punya background yang baik, yang memang harus diseret untuk jadi seorang calon. Nah, arusnya kan akan seperti itu. Nah, hari ini harus yang dibawa oleh Yendengan sendiri hari ini kayak apa ini? Kutugus atau apa? Atau nasionalis religius? Atau gimana ini untuk kota Pasuruan? Menurut saya enggak harus ini, enggak harus Gus ya? Oh, enggak harus ya? Enggak harus Gus. Tapi dia bisa menjaga tadi, menjaga nafas budaya, santri, religi yang ada di Pasuruan. Jangan terus, ini karena kota, kemudian menjadi metropolis, lalu nilai-nilai agama itu mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Tapi juga tidak boleh terlalu over. Over maksudnya kan. Oh, iya. Ya, kan, over itu kan dalam bahasa Quran kan namanya Al-Huluwu. Al-Huluwu ini over. Over dalam agama. Berlebihan. Berlebihan. Menurut saya, kita ini kan sudah diajarkan cara berislam dengan cara yang wasaton kan. Wakatah alikaji amun akum umat dan wasaton. Jadi, yang memang moderat, yang wasatiyah gitu loh. Jadi tidak terlalu. Waduh, duduk, 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 duduk. Menurut saya juga. Susah. Titik-titik tidak islami. Ini dari kelepon itu tidak islami. Kelepon. Sebenarnya kok jenang safar, jenang nuruh itu tidak islami karena itu. Bagian dari Bita. Eh, gimana yang sekarang? Yang kota? Kalau menurut pandangan arwahan saya sendiri. Normatifnya kan yang mendaftar ke kita itu ada beberapa calon. Ada beberapa itu. Ada Pak Ismail Nahu sama Pak Ansori kan. Saya kira baik Pak Ansori maupun Pak Ismail Nahu itu ya sama-sama memiliki hubungan kultural dengan Jem'iyah lah ya. Dengan Saya Pak Ansori dia juga pengurusan Pak Ismail Nahu. Ismail Nahu juga orang yang lahir di Pasiruan. Dan juga ya bergaul dengan meskipun seorang ketua Izmi Pergaulannya di Surabaya itu lebih dekat dengan orang-orang Orang-orang yang non-NU tapi Dia memiliki akar kuldual dengan NU di Pasiruan. Saya Dan saya berdiskusi panjang dengan dua orang itu dan mereka juga Saya setuju dengan pandangan-pandangan Pandangan-pandangannya mengenai membangun satu masyarakat Pasiruan yang memiliki nafas religi Tapi tidak eksploitasi terhadap agama. Itu saya punya zaman pandangan. Kalau di kota kayaknya Gerindra gak bisa gabung sama PDIP ya. Sepertinya Sepertinya enggak. Tapi itu kan muncul dinamika di bawah loh. Dan sangat luar biasa. Dan saya mengikuti Perjalanan jendengan dalam berpolitik Itu kan dinamika sangat luar biasa. Tiba-tiba kemudian ganteng dengan Pak Dadeh Itu kan juga termasuk dinamika yang ceritanya sungguh mengharu biru kalau diceritakan. Belum termasuk politik. Saya masih ingat Yogi mengatakan Sampai ini Mas Namanya Fotonya Ada di kartu suara itu sudah menang Mas Meskipun faktanya kalah. Dan banyak yang bersyukur saya kalah itu. Dan banyak yang bersyukur saya kalah itu. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau saya menang Betapa itu akan menghancurkan Satu Hegemoni Komunitas besar dikalahkan oleh seorang Anggor sehat Itu kan malah nanti rusak secara kuturah. Wah kayaknya harus diakhiri sampai disini dulu. Iya oke oke Kamari-mari Ginggol Terima kasih Dan Pembicaraan kita sudah Rodok levelnya Gak patah bisa dipahami Teman-teman kayaknya Iya ya Iya Jadi mungkin Saya seneng sekali lah diajak Ngomong Terima kasih Mengingatkan Mengingatkan bahwa saya Gak boleh Meninggalkan Pasuruan Harus deket Iya Karena bagiannya Dapilnya dulu kan dari Pasuruan dan Prof. Liga juga Dan saya lama kangen ya sama teman-teman wartawan Pasuruan nanti Ya bener Soalnya sameng kalau Kalau memang bener-bener lagi Tidak dalam agenda politik Yang bener-bener silaturahmi Itu gak ngomong-ngomong Memang Moro-moro tutuk dek kejayaan Moro-moro benak nomadrosa Dan itu larbiasa Dan saya akui Wah ini bener ini Ini tidak dalam konteks Pencitraan dan mencarian Tapi dalam rangka silaturahmi Yang akan dibangun Yang menarik sekarang Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa Diberi Kekuatan Dan kepercayaan oleh masyarakat Semudah-mudahan Tetap komunitas Saya ditanya Yogi Sama anak saya Saya ditanya Ayah sampai kapan Mau jadi Politisi Jujurnya politik Politikus Saya jawab Sampai ayah tidak dipercaya lagi Oleh masyarakat Oh Iya soalnya Kalau sudah nyalaan Tidak jadi Tidak ada kepercayaan Tidak ada public trust Tidak ada public trust Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Politisi Santri Mudah-mudahan Tahun-tahun selanjutnya Ningkat jadi Gubernur Jawa Timur Amin Ini rapat Ini mau amin Gimana ini Terima kasih Selamat Waalaikumsalam Selamat menikmati